Sekarang saya akan masuk kepada RUU perpajakannya sendiri atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-Undang ini menyangkut tiga hal utama, yaitu pertama azas dari peraturan perpajakan, tujuannya, dan apa isi dan pemberlakuannya. Ini mungkin sebagian sudah dibacakan kemarin oleh Pak Dolfi, terima kasih Bapak pada saat paripurna kemarin pengambilan keputusan tingkat 2. Azas dari peraturan perpajakan yang ingin dibangun di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mungkin harusnya di atas itu R-nya dihilangkan, harusnya menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, adalah perpajakan harus menimbulkan keadilan, tadi kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Jadi sesuai dengan prinsip-prinsip perpajakan yang baik yang telah saya sampaikan di depan. Tujuannya adalah Undang-Undang HPP meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi dan membalikan pertumbuhan membutuhkan banyak sekali pemilihakan dan resources, dan harus didesain secara sangat hati-hati dan detail. Kita menggunakan semua hal, instrumen yang ada di dalam pemerintahan, APBN, perpajakan, baik pajak dan biaya cukai, PNBP, belanja negara, belanja daerah, dan pembiayaan. Kita juga ingin melalui Undang-Undang ini mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem pajak yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum, serta melaksanakan reformasi, administrasi, serta kebijakan perpajakan yang makin harmonis dan konsolidatif untuk memperluas juga basis perpajakan kita di era globalisasi dan teknologi digital yang begitu sangat mendominasi. Dan keterakhir adalah dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka kita ingin terus meningkatkan kepatuan sukarela wajib pajak. Muatan dalam Undang-Undang ini adalah Undang-Undang yang menyangkut pajak penghasilan atau PPH. Untuk Undang-Undang pajak penghasilan ini mereka berlaku mulai tahun pajak 2022.